Intro Mantan suaminya Sajat Okra bongkar kebohongan Nikita Mirzani Ungkap fakta sebenarnya Beberapa waktu lalu Nikita Mirzani sempat mengaku Jika ayahnya ada Direktur PT Krakatau Steel Rupanya Fakta mengejutkan dibongkar mantan suami Nikita Mirzani Sajat Okra Sajat Okra membongkar fakta sebenarnya tentang keluarga Nikita Mirzani Ya Beberapa waktu lalu Nikita Mirzani secara belak-belakan bicara siapa Identitas kedua orang tuanya di program Alvin & Frank Dalam tayangan tersebut tak ada yang menduga Jika orang tua Nikita Mirzani ternyata bukanlah sosok sembarangan Nikita Mirzani mengaku jika ayah Nikita Mirzani adalah Direktur Perusahaan Krakatau Steel Sedarkan sang ibu adalah ibu rumah tangga biasa yang berkecukupan Dengan latar belakang keluarga tersebut tak heran jika Nikita Mirzani memiliki harta yang berlimpah dan kebutuhan anak-anaknya tercukupi Namun baru-baru ini pengakuan Nikita Mirzani itu justru dibantah oleh mantan suaminya sendiri Sajat Okra Diketahui Sajat Okra kini sedang berkonflik dengan Nikita Mirzani Terkait perbutuhan hak asuk anaknya Bahkan aksi perbutuhan anak itu justru membuat kuasa hukumnya Elsa Sarif melaporkan Nikita Mirzani Dari berbagai berita yang dihimpun Sajat Okra mengaku jika ayah Nikita Mirzani bukanlah Direktur PT Krakatau Steel Melainkan hanya manajer yang tugasnya membeli besi tua Pengakuan Sajat Okra ini disampaikan saat ia menyambangi Polda Mitrojaya Saat memberikan keterangan terkait laporan Elsa Sarif kepada Nikita Mirzani Sajat Okra yang menjadi saksi tanpa didampingi istrinya Medina Musa Saat itu Sajat Okra pria yang pernah menikah dengan Nikita Mirzani ini Memberikan keterangan di depan penyidik hanya 20 menit Terkait pengakuan Nikita Mirzani yang menyebut jika ayahnya adalah Direktur salah satu BUMN Sajat Okra langsung mengungkapkan kebenarannya Mulanya Sajat Okra menyebut jika mendiang ayah Nikita Mirzani adalah Sosok orang tua yang memiliki kepribadian baik Ayahnya orang baik dan takut Allah Kata Sajat Okra Sebelum Nikita Mirzani Sajat Okra pernah bertemu ayah mertuanya itu Pertemuan itu berlangsung di kantor ayah Nikita Mirzani Tapi pak tata terduga justru dibongkar oleh Sajat Okra Ya Sajat Okra secara gamblang menyebut jika mertuanya malu memiliki anak seperti Nikita Mirzani Ayahnya selalu bilang kalau dia malu punya anak seperti NM dan takut menyalahkan televisi di rumah Karena malu melihat anaknya Ujar Sajat Okra Dari obrolan tersebut Sajat Okra mengetahui bahwa ayah Nikita Mirzani bukanlah direktur PT Karakatau Steel itu Ayahnya waktu itu bilang bukan direktur tapi cuma manajer yang tugasnya membeli besi tua Ucap Sajat Okra Itulah guys terkait tabir yang dikuat oleh Sajat Okra selaku mantan Nikita Mirzani Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton